Keluarga adalah fondasi penting dalam kehidupan anak-anak. Mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh cinta, dan mendukung. Namun, dalam beberapa kasus, ada keluarga yang toksik atau beracun yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. 1. Kekerasan dan penyalahgunaan Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan penyalahgunaan seringkali mengalami trauma, cedera fisik, dan masalah emosional yang serius. Anak-anak yang mengalami kekerasan dan penyalahgunaan cenderung memiliki masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma. 2. Komunikasi tidak sehat Keluarga toksik seringkali memiliki pola komunikasi yang tidak sehat, seperti kurangnya komunikasi, atau komunikasi yang penuh dengan kritik, penghinaan, atau manipulasi. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa tidak dihargai, tidak aman, atau sulit untuk mengungkapkan kebutuhan dan emosi mereka. 3. Pengabayan emosional Keluarga toksik seringkali tidak memberikan perhatian, dukungan, atau kasih sayang emosional yang memadai kepada anak. Anak-anak yang mengalami pengabayan emosional cenderung merasa tidak berharga, tidak dicintai, dan tidak layak mendapatkan perhatian. 4. Kontrol yang berlebihan Orang tua atau anggota keluarga mungkin bersih keras agar anak mengikuti kehendak mereka tanpa memberikan ruang bagi keinginan atau kebutuhan anak. Kontrol yang berlebihan dapat menghambat perkembangan otonomi dan kepercayaan diri anak. 5. Perpecahan dan Ketegangan Anak-anak yang terus-menerus terpapar pada perpecahan dan ketegangan dalam keluarga cenderung mengalami stres kronis, kecemasan, atau gangguan tidur. Mereka mungkin merasa tidak aman, khawatir, atau sulit untuk menjalin hubungan yang stabil dan harmonis di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih.